Intro Sahabat Youtube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Mr. Eddie Chef yang terabal-abal sedunia Kali ini saya akan membuat PMP DOS Siapa yang request? Ayo! Banyak banget ya yang request PMP DOS Jujur aja, saya pribadi jarang sekali bikin PMP DOS Bahkan mungkin tidak pernah Karena anak-anak saya yang dengan ikan aja Kadang-kadang masih suka bilang bosan Gimana yang tanpa ikan Tapi kali ini saya bikin PMP DOS Dengan air rebusan tulang ikan Kita mau lihat apa saja bahan-bahannya Bahan PMP DOS ini saya menggunakan Tepung tapioca seberat 250 gram Lalu ada garam 1 sendok makan MSG 1 sendok makan Dan gula pasir 1 sendok makan Lalu ada 2 siung bawang putih Nah disini saya untuk menyeduh tapioca ini Saya menggunakan kaldu dari rebusan ikan Jadi biasanya bersih ikan Tulang-tulangnya saya rebus Dan inilah kaldu nya Kita mau membuat biangnya dulu ya Masukkan garam, MSG, dan gula pasir Kedalam tepung tapioca Lalu kita aduk menjadi rata Supaya tercampur Dengan baik Nah seperti ini Masukkan bawang putih yang sudah di Kincang halus Kita seduh dengan air mendidih Kalau tidak ada air rebusan ikan Air biasa juga boleh ya Segini saja Tidak usah sampai yang Tercampur semua dengan air Segini sudah cukup kok Segini saja Bikin cireng juga sama Seperti ini Kita tunggu dia Dingin Baru kita ulenin Bikin cireng juga sama Tinggal tambahin Daun bawang Jadi dia cireng Tinggal tambahin sagu lagi Kita tunggu dingin dulu ya Sudah dingin Akan kita campurkan Dengan Tapioca Nanti Jumlahnya saya akan kasih tahu Setelah Saya Selesai membuat pempeknya ya Tadi kan 250 gram Jadi kalau bikin pempek dos Itu mudah sekali Sahabatku Tinggal ini dicampur saja Sampai Bisa dibentuk Sudah Tinggal direbus Atau Anda mau bikin Pempek yang ada isinya Juga bisa Jadi kalau campurannya Sudah pas Dia tidak lengket lagi Di tangan Makanya saya tidak Pakai minyak Kalau Sebelum pas Campurannya Dia nempel Di tangan Kalau sudah begini Tidak akan nempel lagi Sudah jadi Tinggal Dibentuk Menjadi Pempek Jadi diginiin Supaya Merata ya Supaya Tidak ada Tepung yang terbungkus Di dalamnya Mereka Tidak memang Lalu Setelah Tidak ada Terkadang kita membuat pempek Kita mungkin susah menentukan ukuran sama panjangnya Supaya tidak membingungkan Saya mempunyai solusinya Ini solusinya Kita lihat ya bagaimana caranya Oke Supaya sama panjang Kita akan potong menggunakan alat khusus Keren kan Jadi sama panjangnya sahabatku Kita nyalakan apinya dulu Keren kan? Sama panjangnya Caranya seperti ini sahabatku Tuh Gampang kan? Sama besarnya dan sama panjangnya Kalau untuk dijual kan harus sama besar dan sama panjang Cetak saja dengan bahan Dengan itu si pencetak lemper Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan? Tuh Gampang kan? Tuh Cantik kan? Sama besarnya dan sama panjangnya Sekarang kita mau merebus pempeknya Kita rebus sampai pada ngapung Tutup Sudah gendut-gendut pempeknya Kita mau belah dulu ya Mau lihat apakah sudah matang Sudah matang pempeknya Kita angkat sekarang Gendut-gendut Tapi cakep-cakep Tuh bentuknya ya Tidak meletot-meletot Keren kan sahabatku Sekarang kita mau menggoreng pempeknya Tips untuk menggoreng pempek dos Atau pempek sabu Supaya tidak nempel satu dengan yang lain Pempeknya kita kasih sabu aja Jadi pempek ini kan lengket nih Karena dia tidak ada ikan Otomatis dia nempel kan Tuh supaya tidak nempel Waktu digoreng Kita balurkan dengan sabu Seperti ini sahabatku Dibalurkan saja dengan sabu Jadi pas digoreng itu dia tidak Terlalu menempel Kalau langsung dicemplung begini Langsung dan menempel Dan susah dibaliknya Hati-hati meledak Pempek seperti ini Sangat berpotensi Untuk meledak Jadi ini Kalah ini pemolotos Jadi pastikan Siapkan dulu Tutup penggorengan Dan sodetnya yang panjang Gorengnya jangan terlalu lama Kira-kira sudah cukup saja Sediakan dulu Tutup penggorengan ya Karena ngeli akan meledak Tuh kalau begini dia Tidak menempel Sahabatku Tuh Ini kan Tuh Jika dikasih Tapioca Di pinggirnya Dia tidak nempel Tidak lengket Satu dengan yang lain Itu rahasianya Itu rahasianya Dan akan lebih cepat Kuningnya Lebih cepat Terlihat Bisa diangkatnya ya Kalau tanpa tapioca Dia akan lebih lama Kuningnya Seperti itu Jadi buat Sahabatku yang Mau menjual Pempek dos Cara menggorengnya Seperti ini Belum pernah Ada orang Menggoreng Pempek Seperti ini Sahabatku Belajar Masa Makan pempek Yang sesungguhnya Betul Ini namanya Pempek dos Sudah 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 lama-lama Nanti Meledak Sudah cukup Menggorengnya Sudah Kuning-kuning Sedikit Sahabatku Pempek dos Sudah Jadi Ini yang Digoreng Tuh Lihat Ini yang Direbus Keren kan Bentuknya Jadi Walaupun Dia pempek Dos Tapi Tampaknya Tidak Seperti Pempek Dos Sahabatku Jadi Kalau bikin Pempek Bolehlah Berguru Sedikit Dengan Saya Belagu Kali Tidak Tidak Bermaksud Menyombong Sahabatku Kita Mau Coba Makan Ya Biasanya Saya Kalau bikin Pempek dos Ini Itu Biasanya Di tanggal 29 Di kulkas Nggak ada Ikan Nggak ada Minyak goreng Nggak ada Nasi Nggak ada Makanan Lain Hari Hujan Sore Sore Perut Lapar Sangat Menderita Ya sudah Saya bikin Pempek dos Kita Makan Dulu Kita Mau Coba Seperti Apa Rasa Pempek Dos Ini Tuh Cakep Ya Pempek Dos Rasanya Tetap Enak Jadi Dia tuh Walaupun Berbahan Sabu 100% Tapi dia tuh Nggak yang Keras Karena dia Ada Kuah Ikan Tadi Ada Rebusan Kaldu Ikan Tetap Berasa Bau Ikannya Dapet Jadi Tetap Berasa Pempek Sahabatku Hujan Di luar Lagi hujan Lagi tanggal Tua Saudaraku Nggak ada Yang kirim Makanan Ikan Nggak ada Nggak ada Kita makan Pep Dos Jadi Jadi Mensyukuri Hidup Ya Saudaraku Enak Saudaraku Jadi Jadi saya ingin Mengingatkan Kalau kita Menggoreng Pempek ini Hati-hati Karena Sangat Berpotensi Untuk Meledak Jangan Jangan Sampai Wajah Cantik Anda Bopeng Gara-gara Bikin Pempek Dos Hati-hati Hati-hati Karena Ini Sungguh Meledak Jadi Pastikan Dia Sebelum Meledak Sudah Diangkat Kalau Takut Menggoreng Mesti Pakai Helm Pakai Jat Hujan Itu Cara Menggoreng Ini Yang Direbus Lihat Yang Direbus Cakep Kan Bentuk Tidak Peot Peot Tetap Lembut Lembut Enak Saudar Aku Semoga Sahabatku Suka Dengan Video Ini Khususnya Anda Yang Request Ya Jangan Lupa Kasih Like Maksa Banget Enggak Ya Bercanda Subscribe Yang Belum Subscribe Nyalakan Bell Nya Comment Ya Saya Pasti Baca Comment Share Video Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Bye Bye Sampai 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 Ut esos